Hai assalamualaikumang ketemu lagi bersama saya masih di tutorial jahit-menjahit khususnya menjahit topi dan membuat pola ya oke di sini saya akan berbagi cara untuk membuat pola topi snap nah pola topi snap seperti ini nah oke simak baik-baik ya untuk cara mengukurnya dan jangan kemana-mana tetap di sini nah memang kita langsung saja ke cara membuat polanya atau cara mengukur pola topinya ya oke di sini saya punya topi enam panel ya 123456 Oke dan ini bentuknya snap ya atau modelnya snap untuk cara mengukurnya kita bagian depan dulu ya mengukur bagian depan untuk pola depan ya Nah di sini ada sambungan panel jadi ukurnya seperti ini paskan saja dulu di pas sambungan panelnya ya Nah di sini menunjukkan ke sembilan setengah senti ya sembilan setengah senti nah sembilan setengah senti ini berarti di sini ya jadi harus di lebihin satu senti atau dua senti atau satu senti setengah ya lah satu senti setengah berarti jadi 11 senti ya buat jahitan nanti di bagian sini setengah senti di bagian sini setengah senti atau lebih ya nah berarti jadi sebelah senti siapkan juga ya kertas atau jangan yang terlalu tebal dulu ya nanti ini hanya untuk ukurannya saja nah berarti sebelah senti ya ini garis sudah lurus nah sebelah senti bisa kasih tanda sebelah senti nah disini juga sebelah senti ya tapi jangan di garis dulu ya cuma kasih tanda nah setelah seperti ini lalu ukur bagian di tengah-tengah sininya ya ini antara panel antara sambungan panel dan sambungan panel di tengah-tengahnya ukur seperti ini nah kesini nih nah ke ujung kancing ini nah disini berarti nah berarti 18 senti ya 18 senti itu masih eh bersih ya bersih jadi harus dilebihin kurang lebih satu senti atau setengah senti saja ya karena ini ngambilnya dari ujung kancing ini nah kalau misalnya diambilnya tengah kancing ini berarti harus dilebihin satu senti nah saya mau lebihin setengah senti saja karena saya ngambilnya dari ujung kancing kancing berarti 18 setengah senti nah seperti ini ya 18 setengah senti nah ini 18 setengah senti lalu kasih tanda di sini jika terlalu tinggi kalian bisa menguranginya ya misalnya jadi 18 gitu ya Nah saya kurangi aja ya jadi 18 jadi 18 18 biar tidak terlalu tinggi nantinya ya nah seperti ini ya nanti kita garis kotak dulu ya Nah lalu garis kotak dulu ya atau garis lurus dulu nah seperti ini yang ini juga di garis ya nah buat kotak seperti ini dulu ya memang Nah setelah diberi kotak seperti ini eh diberi kotak di garis kotak seperti ini lalu ukur bagian atasnya dulu ya 11 senti dibagi dua jadi berapa ya di lima setengah ya nah 11 senti dibagi dua jadi lima setengah nah lima setengah di sini ya kasih tanda di sini juga lima setengah bawahnya ya Nah lalu garis bagian tengahnya nah seperti ini ini bagian pola nomor satu ya atau bagian depan pola satu pola satu lalu guntingnya seperti ini gunting dulu seperti ini berhubung kalau misalnya semuanya saya bikin ini akan lebih lama tapi caranya seperti itu ya yang pola bagian sampingnya juga sama seperti itu bagian belakang juga sama seperti itu tapi nanti saya akan bikin pola bagian belakangnya ya yang ada cowokannya itu nah seperti ini ya oke seperti ini lalu lipat bagian tengah-tengahnya ya Nah seperti ini kalau bisa harus lurus ya lurus bagian sininya sama sama rata gitu nah setelah seperti ini lalu bagian tengah sini lipat lagi untuk untuk apa namanya tanda saja ya tanda lalu bagian sini lengkungkan ya lakukan seperti ini lengkungkan seperti ini lalu dulu seperti ini ya lalu gunting nah seperti ini ini belum jadi ya seperti ini itu belum jadi jadi harus di karena bagian nah ini bagian sini dan bagian sini itu bagian depan sini sama bagian sini itu terlihat sama tapi berbeda ya lengkungannya Nah kalau misalnya disininya mau ke agama nonjol berarti harus lebih cekung ya Nah yang susah itu bagian sini jadi harus menyesuaikan nanti ke pola belakangnya ya Nah untuk ini untuk menyambung ke bagian belakang ya Nah seperti ini yang depan tetap seperti ini ya biar nanti terlalu eh biar agama nonjol ya tapi gunting sedikit ya biar tidak terlalu nyiku gitu nah seperti ini jika kurang tinggi kalian bisa menambahkan lagi ke tinggiannya ya tapi cara membuatnya seperti ini ya untuk cara membuat polanya nah ini bagian untuk depan sini ya untuk depan sini dan ini untuk bagian sini saya kasih tanda ya biar nah ini bagian depannya seperti ini yang belakang yang agak sedikit lurus ya untuk ininya untuk lengkungannya nah seperti ini Oke emang karena videonya terlalu panjang jadi saya akan singkat saja ya untuk pola keduanya namang saya sudah buat bagian pola kedua ya ukurannya sama ya panjang lebar sininya sama ya tapi bagian sinanya itu beda ya lengkungannya beda ya Nah untuk bagian lengkungan yang ini yang ini menyamakan ke lengkungan ini seperti ini nah seperti ini tapi bagian sininya beda nanti ini akan disamakan dengan bagian panel yang bagian belakang ya atau bagian snap nah nanti jadinya seperti ini nah ini nyambung sini kan ini harus sama nih lengkungannya harus sama jadi bagian ini yang ada coak ini harus sama dengan lengkungan yang pola pertama yang tidak ada coaknya nah seperti ini disamakan ya Nah ini kan beda ya nanti yang ini akan disamakan dengan panel nomor tiga atau yang bagian snap ya emang paham ya Nah sekarang saya mau ngukur bagian panel nomor tiganya ya atau bagian snapnya nah seperti ini ini ukur ke sini nah ini kurang lebih 7,5 cm ya kurang lebih 7,5 cm bersihnya jadi harus lebih 1 cm atau 1,5 cm untuk jahitan nah saya lebihin 1 cm jadi 8,5 ya Nah 8,5 ukur 8,5 ya Nah di sini berarti ya oke 8,5 di sini juga 8,5 tapi jangan digaris dulu ya ini hanya untuk ukuran ukuran saja nah nah lalu untuk mengukur tingginya ukurnya dari sini ya Nah dari sini ukurnya seperti ini nah ke sini oke nah disini 19 cm ya harus lebihin 1 cm atau setengah cm saya lebihin setengah cm 19,5 jadinya ya 19,5 nah nah seperti ini nah lalu garis bagian sini ya harus dulu bagian yang atasnya nah seperti ini nah lalu ukur lagi nah dari sini nah dari sini ke sini ya ke tengah-tengah panel ini ya Nah ini untuk menentukan nanti tinggi cowakannya ya nah nah seperti ini ini sudah ini saya belum saya lebihin ya nah 11 cm kurang lebih 11 cm jadi harus dilebihin 1,5 cm jadi 12,5 cm nah 12,5 cm ya di tengah-tengahnya 12,5 cm jangan digaris dulu ya 12,5 cm tapi itu tergantung dan nanti ukuran ukuran lingkar kepala pemakainya ya kalau misalnya lebih kecil harus lebih kecil lagi ya bagian sininya nah bagian sini ke sini harus lebih kecil lagi 12,5 cm nah seperti ini lalu tinggi bagian sininya ya nah bagian cowaknya tingginya berapa cm nah seperti ini nah ini harus dikataskan dulu biar pas gitu ya nah 7 cm berarti harus ditambah hanya setengah cm saja ya biar nggak terlalu tinggi ditambah setengah cm nah jadi berapa tadi 7,5 cm ya nah disini nih oh iya benar disini ya nah seperti ini lalu ini untuk ukuran ininya saja ya untuk melengkungkan saja nanti untuk mengira-ngira atau apa ya ya untuk mengira-ngira saja ya nanti ini ini di garis-garis saja ya nah ini untuk lebar dari sini ke sininya ya nah untuk bagian sini juga di garis seperti ini nah ini harus rata ya harus apa namanya harus sama ya maksudnya sama ini sama besar nah ini bagian untuk lengkungannya ya di garis-garis di garis lurus dulu ya nah seperti ini oke man selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.